Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Salam sejahtera, salam budaya, salam nusantara Berjumpa kembali dengan saya di channel Kurnia TV ya teman-teman Pada kali ini saya akan mereview sebuah mandau Ini mandau pesanan Dengan beberapa pesanan ya Custom Sebelum melanjutkan silahkan teman-teman yang belum subscribe Subscribe dulu Kemudian Share di media sosial teman-teman semua Agar saya semakin semangat dalam membuat konten-konten mandau berikutnya Dan jangan lupa teman-teman silahkan ikut giveaway Mandau dari saya ya di channel Kurnia TV Silahkan teman-teman kunjungi video yang sudah saya upload di giveaway ya Saya akan memberikan sebuah mandau Bagi yang beruntung Kemudian ada dua cincin Perak Dengan mata Permata ya Permata Kalimantan Untuk pengundian nanti setelah Subscribernya Sepuluh ribu Ya teman-teman Jadi harap Bersabar Untuk pengundiannya Oke Mari kita review Untuk Mandau pesanan kali ini Kita lihat dulu teman-teman Untuk Motifnya Untuk ukiran-ukirannya Untuk ukiran-ukirannya Ini motif kepala burung Teman-teman Kemudian dengan ukiran Kalakai Ini sesuai permintaan dari Saudara kita yang memesan mandau ini Untuk sulat ini menggunakan Kulit rotan Dengan dua Warna Untuk rambut Menggunakan ekor Kuda Kemudian disini kita Kasih Koin Untuk bilah teman-teman Ini menggunakan Baja spiral Dengan panjang 55 cm Kenapa Sering saya menggunakan Bilah 55 cm Karena Panjangnya Elegan ya teman-teman Jadi Panjangnya pas Tidak terlalu panjang Juga tidak terlalu pendek Kemudian untuk Dilihat juga Terlihat Manis ya teman-teman Untuk kolaborasinya Dan tidak menutup Kemungkinan Dari Pemesan juga Ada yang Suka dengan Mandau yang pendek Atau Lebih panjang Dari 55 cm Bisa 60 cm Atau Lebih dari itu Untuk ukirannya Ukiran dari Kuningan Teman-teman Kemudian untuk Motif Lamanteknya Seperti ini Bilahnya Bilah kanan Teman-teman Harus hati-hati ya Saat megang Mandau Karena Tajam sekali Kemarin Suga Saya Sempat Terkenal lagi Ini kalau Teman-teman Melihat ya Jadi Ini ngeblur Disini Kenal lagi Jadi harap Hati-hati Tetap Konsentrasi Pada saat Memegang Mandau ya Teman-teman Untuk pisau Menggunakan Kayu Kulin Kemudian Hujungnya Pakai Tanduk Untuk kumpang Ini menggunakan Kayu Ulin Nah Disini Ada Permintaan Dari pembeli Juga Untuk Apa Di bagian Atas ini Ini Minta diberikan Aksesoris Dari Tanduk Atau Dari tulang Disini Menggunakan Motif Kalakai Kemudian Disini Juga Meminta Tiga Tembusar Ya Teman-teman Yang Biasanya Menggunakan Dua Tembusar Karena Di Tengah Sini Memakai Full Ukiran Jadi Kalau Kita Menggunakan Banyak Tembusar Maka Kekurangannya Adalah Ukiran Dari Kumpang Itu Sendiri Tidak Muncul Ya Karena Tertutup Bagian-bagiannya Kebanyakan Ketutup Oleh Tembusar Kita Balik Di Sisi Sebelah Belakang Untuk Sarong Anak Mandau Ini Menggunakan Pelepah Upi Panjang Dari Atas Sampai Sisi Bawah Sisa Tiga Jari Kemudian Disini Bulu Kita Menggunakan Bulu Haruai Bulu Haruai Teman-teman Jadi Ada Bulat-bulat Hampir Mirip Seperti Bulu Merah Kemudian Disini Untuk Ikat Binggang Kita Menggunakan Tali Buhul Kawit Buhul Dengan 6 Simpul Mungkin Itu Teman-teman Untuk Review Kali Ini Oke Terima Kasih Telah Menonton Video-video Dari Bunya TV Jangan Lupa Like Dan Subscribe Teman-teman Bagi Yang Mau Memesan Atau Tanya-tanya Atau Cek Harga Silahkan Langsung Ke WAC Teman-teman Nanti Saya akan Layani Di ZWA Oke Terima Kasih Untuk Kesempatan Kali Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Salam Budaya Salam Nusantara Tanya-tanya Tanya-tanya selamat menikmati selamat menikmati